Selamat berjumpa kembali, kali ini kita akan membahas mengenai proses memasukkan data dengan peralihan yang biasa orang mendapatkan data dari Lendek Stop. Saat ini saya sudah membuka Civil 3D 2016, lalu langkah yang kedua kita sudah menentukan projek, kita akan menentukan projeknya, di mana lokasinya yang kita inginkan, lokasi pekerjaan kita dengan mengetikkan pembagian UTM Indonesia. Saya ada sampel data yang berada di posisi daerah Jakarta dan Jawa Barat, kita ambil di sini adalah 48S. Jadi tidak perlu diingat-ingat, langsung saja di googling pembagian UTM Indonesia. Kalau lokasi data kita bekerja di Papua, berarti kita menggunakan ini. Kalau di Medan dan Aceh, menggunakan ini. Karena penggunaan geolocation ini sangat perlu ketika ada harus sinkronisasi dengan data dari lapangan. Baik, saya akan memasukkan 48S di sini, lalu saya akan setting di sini. Ketika saya buka pertama, saya akan menggunakan langsung dengan setting yang sudah saya sediakan, yaitu setting WBN. Kita pilih Drawing Template, lalu saya pilih EI WBN ANZ. EI WBN ANZ seperti biasa, kita memulai project-nya. Untuk memulai project-nya, kita save as saja lagi, tapi dalam bentuk extensinya.dwg. File, save as, lalu pastikan ini adalah dwg. Jadi jangan bekerja di template, karena kalau template nanti merubah isi aslinya dari template tersebut. Kita ubah ke sini, lalu kita pastikan foldernya ada di data kita. Lalu saya masukkan, setelah saya masukkan, kita kerja di sini, lalu saya cek di sini, Civil 3D, tes import data toko. Kita simpan, ok. Setelah kita simpan dalam bentuk dwg, jangan lupa kita langsung setting, setelah itu kita simpan kembali. Seperti setting yang tadi kita inginkan, saya akan berada di posisi 48S, di sini. Lalu saya ke sini, di tool space, setting, lalu di nama dari Civil 3D kita, edit drawing setting, klik kanan. Pastikan kita menggunakan ini meter, ini juga kita bisa pastikan ketika kita membuka, kita harus menggunakan juga satuan metrik. Ada metrik di sini, ada imperial, imperial tidak kita gunakan karena satuannya menggunakan inci yang akan menyulitkan kita pada saat posisi penghitungan volume. Sedangkan kita menggunakan satuan metrik yang nanti hasilnya adalah meter kubik. Yang lainnya tidak dirubah, skala biasanya sudah default, skala ini adalah ini. Jadi nanti kapanpun kita bisa rubah. Lalu ini yang akan kita masukkan kategori No Datum Projection. Jadi kalau kita kerja bisa langsung saja di sini. Tapi ketika menggunakan data topografi yang benar, kita harus men-setting datanya dengan benar. Khusus untuk Indonesia, kita gunakan yang ini. WGS 84 Datum. Lalu di sini muncul penjelasan di lokasi mana yang kita inginkan. Lalu di sini adalah spesifik lokasinya. Yang ini adalah 1N. 1N itu ada di posisi atas. Kita ganti menjadi cek 48S. Ketik saja. 48S. Maka otomatis di sini semua sudah berubah. Di sini berubah, di sini berubah. Oke. Setelah oke. Lalu kita simpan lagi. Berarti drawing ini walaupun belum ada datanya, tapi otomatis sudah masuk. Setelah itu akan kita masukkan data yang saya dapat sebagai contoh. Saya ada data di sini. Lalu cek di sini. Nah ini. Kita ada data di sini, tapi saya tidak tahu isinya. Saya belum membuka. Biasanya ada folder ini adalah folder project dari LDD. Lalu kita sedot di sini. Klik di. Sampai dengan input. Jadi kita berada folder di atasnya. Folder dari LDD ada di sini. Lalu kita caranya masukkan di sini. File, import, import, import data from LDD desktop. Import data from LDD desktop. Lalu tinggal kita paste saja. Ini. Maja. Project namenya. Alternatif. FS. Akses Maja. Kita cek. DED. Akses Maja. Ini adalah ketika kita ambil folder ini. Kita lihat di sini ya. Lokasinya C. Ada project. National Maja. Input. Dia ada. Foldernya. Tiga alternatif. Ini atau ini. Mana yang dipakai. Data kita ada di posisi DED. Maka di sini juga akan muncul secara otomatis. Jangan sampai salah pilih ya. DED. Nah di sini ada surface 1, surface 2, surface 3. Kebetulan tidak ada alingimennya. Hanya surface saja. Kalau ada alingimen, ada profile. Dia akan muncul di sini. Ini menandakan hanya ada itunya saja. Service-nya saja. Oke. Kalau sudah. Oke. Oke. Lokasi kita di sini. Tinggal klik dua kali di scroll. Atau kalau susah pakai Z, Enter, E, Enter. Jadi otomatis akan memasukkan datanya. Seperti ini. Nah. Ini adalah data surface. Dari. Yang kita punya. Nah umumnya data LDD itu juga memberikan. Data point-nya. Tapi ini. Yang terlihat di awal adalah data surface-nya. Kita lihat apa yang masuk di sini. Point. Tidak ada. Hanya surface-nya saja. Surface 1. Surface 2. Surface 3. Surface 4. Nah begini. Cara memasukkannya ke dalam. Civil 3D. Dari LDD. Sangat mudah sekali ya. Ini masih proses. Memasukkan data. Kira-kira sampai di sini. Untuk materi kali ini. Saya akhiri. Selamat berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini.